Piala Dunia ke-22 akan dijadwalkan pada tanggal 20 November, 18 Desember 2022 di Qatar. Banyak hal-hal baru yang terjadi di Piala Dunia 2022, seperti Piala Dunia Pertama yang diadakan di penghujung tahun, dan juga Piala Dunia Pertama yang diadakan di negara Arab. Tahun ini, FIFA turut menambahkan peraturan baru ke dalam permainan. Peraturan baru ini dianggap sebagai peningkatan dan juga pembaharuan dari beberapa sistem lama FIFA. Peraturan bar tersebut bertujuan untuk membuat pertandingan Piala Dunia lebih seru dan menyenangkan. Daftar Aturan Baru FIFA untuk Piala Dunia 2022 1. 5 Pemain Pengganti Peraturan alokasi 5 pemain pengganti untuk setiap klub bukanlah hal baru. Peraturan ini sudah pernah diterapkan di Liga lainnya, seperti Liga Inggris atau Liga UEFA lainnya. Akan tetapi, peraturan ini menjadi yang pertama kalinya diterapkan di Piala Dunia. Pada peraturan ini, setiap tim diizinkan melakukan 5 kali pergantian pemain selama pertandingan berlangsung. Kelima pergantian itu harus dilakukan dalam 3 jendela waktu. Setiap tim akan mendapatkan slot tambahan untuk pemain pengganti jika pertandingan memasuki perpanjangan waktu. 2. Jumlah Pemain Dalam Tim Pada peraturan baru Piala Dunia 2022, FIFA telah menambahkan jumlah daftar pemain sementara yang dibutuhkan dari setiap tim menjadi 55 pemain. Pada Piala Dunia 2018, jumlah pemain sementara dari setiap tim hanya sebanyak 35 pemain. Selanjutnya, setiap tim harus menyetorkan daftar final 26 pemain yang akan berlaga di Piala Dunia. Jumlah ini juga bertambah dari jumlah sebelumnya yang hanya sebanyak 23 pemain. Perubahan jumlah pemain ini berhubungan dengan efek pandemi COVID-19 pada tim yang terjadi sebelum dan selama pertandingan berlangsung. 3. Wasit Perempuan Untuk pertama kalinya, penonton akan menyaksikan para wasit perempuan mengawasi jalannya pertandingan Piala Dunia. Akan ada 36 wasit yang diturunkan untuk mengawasi pertandingan Piala Dunia 2022. Di antara ke-36 wasit tersebut, akan ada 3 wasit perempuan, yaitu Stephanie Frappard dari Perancis, Salimamu Kansanga dari Ruanda, dan Yoshimi Yamashita dari Jepang. Bersama dengan ketiga wasit tersebut, juga akan ada 3 asisten wasit perempuan, yang mana turut menjadi yang pertama dalam sejarah Piala Dunia. 4. Teknologi Offside Semi-Otomatis VR merupakan wasit yang menonton pertandingan melalui beberapa layar dan bisa menampilkan pengulangan yang dipelankan. Dengan demikian, wasit tersebut bisa memberikan masukan kepada wasit yang berjaga di lapangan, seperti mengenai posisi offside yang mungkin kurang terlihat oleh wasit di lapangan. Sistem baru VR untuk Piala Dunia 2022 memungkinkan panggilan offside yang lebih cepat, yaitu dari 70 detik menjadi 20 detik saja. Para penjaga garis lapangan akan memakai jam tangan khusus di mana ia akan langsung mendapatkan sinyal jika seorang pemain tertangkap melakukan offside. Lebih canggihnya lagi, sebuah animasi 3D yang menampilkan offside yang muncul di layar raksasa stadium dan juga di TV para penonton yang menyaksikan dari rumah. Sebanyak 12 kamera akan dipasang di bawah atap stadium Qatar, dengan ke-12 kamera itu akan mengikuti 29 bagian tubuh berbeda setiap pemain. 5. Posisi Kaki Kipper di Garis Gawang Peraturan baru lainnya adalah posisi kaki kipper di garis gawang. Pada peraturan ini, para kipper harus menempatkan kaki mereka di garis gawang ketika tendangan penalti akan dilakukan. Peraturan ini sebenarnya sudah pernah diterapkan di ajang kompetisi lainnya. Terima kasih telah menonton!